Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Dedy Aduh Pali Channel Intro Di kesempatan ini saya akan membahas tentang penyakit asma dimana penyakit asma ini memang sungguh mengganggu sekali dan kadang-kadang penyakit asma ini menurut sebagian orang ini adalah penyakit turunan kalau motor saya bisa dikatakan ya atau juga bisa dikatakan tidak tapi pada intinya saya akan membahas bukan masalah turun atau tidaknya saya akan membahas tentang cara pemijak refleksi di daerah tangan nah ini bagaimana cara pemijakannya dan di daerah titik-titik manakah di telapak tangan tersebut tentang penyakit asma yang pertama ini contoh sebagai tangan kiri dua ya ini berarti semuanya pada titik yang sama baik itu tangan kiri atau tangan yang kanan yang pertama kita pijat refleksi di sekitar sini kan di sekitar pernafasan dada pernafasan dada di sekitar sini ini kita pijat sekitar 5 menit minimal 5 menitan nah gimana kalau orang tersebut punya penyakit asma kemungkinan akan terasa sakit sekali walaupun di akan sedikit ini kepanannya seperti biasa yaitu 5 kg bila kita ditimbang di timbangan badan nah selanjutnya yang kedua kita pijat refleksi di sekitar sini kan di sekitar sini titik batu kita pijat sama sekitar 5 menit sampai 10 menit minimal 5 menit dengan tekanan 5 kg kita pijat sampai terasa ringan ya ini kemejatan diulangi sampai satu minggu berturut-turut tanpa henti setiap hari begitu pagi siang dan petang ketiga yang ketiga di sebelah sini kan ini di sebelah sini ya apa kelihatan sebelah sini kan sama tekanannya tekanannya 5 menit maksudnya 5 kg jangan lebih jangan kurang tapi kalau dia berpenyakit asma akan terasa sakit sekali walaupun ditekannya sedikit ditekannya sedikit pelan-pelan ya tidak perlu kelas maksudnya nah sebenarnya sama juga seperti tangan kiri jarah titik pernafasan nah sekitar ini ya sekitar dada nih kalau disini nah tengah-tengah ini kedua di titik batut di sekitar sini kan yang tadi sama yang tadi seperti yang kiri yaitu dengan kekuatan tekanan 5 kg dan durasinya 5 menit sampai 10 menit tiap hari minimal satu hari satu kali maksimalnya tiga kali dalam sehari yang terakhir di sebelah sini sama tekanannya 5 kg mungkin segitu informasi yang sedikit ini mungkin segitu informasi sedikit ini semoga bermanfaat bagi agama dan semuanya akhir kata wabillahi topik wabillahi wassalamualaikum wahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe 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 ito gratis ok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati